Intro Kabar baik, Pertamina kembali temukan 20 juta barat jadang minyak bumi PT Pertamina Persero melalui anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi Offshore Short East Sumatera atau PHI OSES telah menemukan jadangan minyak dan gas bumi di lapangan Krisna Lapangan tersebut berjarak 90 mil sebelah utara Teruk Jakarta di lepas pantai Laut Jawa Direktur utama Pertamina Hulu Energi Budiman, Parhusip, mengatakan pihaknya kini tengah melakukan perhitungan data dari hasil temuan guna membangun fasilitas existing Penemuan cadangan baru minyak dari hasil kegiatan eksplorasi di lapangan Krisna ini akan menambah jumlah cadangan minyak Pertamina, khususnya di bawah kendali PHI OSES Budiman memperkirakan sumber minyak di lapangan Krisna milik Pertamina ini diperkirakan mampu menghasilkan 2.000 barel minyak per hari dan memiliki cadangan hingga sekitar 20 juta barel Diharapkan ladang baru minyak tersebut bisa mendukung target produksi nasional 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030 Sebelumnya, Pertamina berhasil menyelesaikan pengeboran sumber eksplorasi FANI 2 dengan status sebagai sumber penemu minyak dan gas bumi di wilayah operasi PHI OSES yang terletak di sekitar 2 km sebelah barat Pulau Sabira ke Pulauan Seribu Pada 13 Maret 2021, Pertamina mulai melakukan aktivitas pengeboran sumber FANI 2 Proyek pengeboran itu rampung 3 bulan kemudian pada 24 Juni 2021 Secara khusus, Engel Cluster itu merupakan area prioritas eksplorasi di mana pada area itu terdapat beberapa struktur temuan minyak dan gas yang masih membutuhkan data tambahan untuk pengembangan lapangan Pertamina menemukan minyak dan gas bumi pada lapisan batu pasir formasi talang agar dengan hasil uji produksi pada lapisan lower zilda layer 44 mengalirkan gas sebesar 4,5 mm SCFD dan kondensasi sebesar 241 BCPD pada bukaan Coke 28 per 64 Kegiatan penuntasan eksplorasi di Engel Cluster menjadi salah satu prioritas Pertamina di regional Jawa agar undeveloped resource di area Engel Cluster dapat segera dimonetisasi dan memberikan kontribusi produksi minyak dan gas bumi kepada perseruan Di sisi lain, PT Pertamina EP sebagai subholding upstream regional Jawa menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan yang ada di sekitar sumur minyak agar tidak terjadi kebocoran termasuk di wilayah kebunuhan seribu Langkah ini dilakukan dengan melakukan maintenance super filliness kontrol yang melibatkan tenaga profesional serta pihak kesatuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau SKK Bigas Sebagai informasi, pemantauan rutin dilakukan untuk subholding upstream regional Jawa yang memiliki kawasan zona 5 untuk Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Jawa Kemudian zona 6 untuk Pertamina Hulu Energi Offshore Short East Sumatra serta zona 7 untuk Tambun Field, Subang Field, dan Jatibarang Field selalu melakukan evaluasi dan pemantau secara berkara untuk menjaga terjadinya kembali kebocoran minyak Seperti diketahui, area Kepulauan Seribu pernah merasakan dampak kebocoran minyak dari sumur milik PHE OSES dan PHE ONWJ beberapa waktu lalu yang mengakibatkan pencemaran laut serta berdampak bagi perekonomian masyarakat di Kepulauan Seribu Dengan memaksimalkan potensi minyak dan gas bumi itu dapat menambah produksi minyak yang akan disalurkan ke kilang-kilang minyak Pertamina sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri